Intro Amal Hai Gimana kabarnya? Baik dong Baik, gimana tugas ilmu pelayaran kasar? Sudah dong Sudah? Ya Setelah kegiatan apel berlangsung, taruna-taruni menuju kelas masing-masing. Mereka pun saling senyum, salam, dan sapa. Guru memasuki chart room menyapa taruna-taruni yang ada di dalam ruangan. Taruna-taruni siap melaksanakan pembelajaran. Dan Ton menyiapkan pasukannya untuk memberikan laporan jumlah taruna yang hadir. Lanjutkan. Untuk menaruh, disesatkan pada materi ini. Sudah? Mulai. Setelah. Selamat pagi. Selamat pagi, taruna. Selamat pagi. Guru menyampaikan materi tentang Sea Chart Correction. Guru bersama taruna-taruni mendiskusikan adanya edisi terbaru dari buku Indonesia Notice to Mariners atau Berita Pelaut Indonesia. Dan, taruna-taruni memberikan solusi jika ada edisi terbaru dari Indonesia Notice to Mariners. Sehingga diperlukan koreksi pada peta laut, suar, atau adanya kapal tenggelam. Bagaimana cara kita mengoreksi peta? Kita dapat menggunakan Indonesian Notice to Marin atau BPI, Berita Pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Hydro Oceanographic TNI Angkatan Laut yang diterbitkan dalam satu minggu sekali. Baik, taruna, untuk melaksanakan praktik koreksi peta laut, taruna-taruni mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Di antaranya, satu, ballpoint, pensil, dan penghapus. Dua, buku koreksi peta. Tiga, penggaris mistar jajar. Empat, peta laut. Lima, buku publikasi Indonesia Notice to Mariners. Enam, spidol merah. Tujuh, tip X. Tujuh, tip X. Tujuh, tip X. Sampai jumpa diÓto 2019 �Lean-tujuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik Taruna telah selesai melaksanakan pembelajaran guru bersama Taruna Taruni menyimpulkan pembelajaran dan mengevaluasi pelaksanaan praktik Sea Chart Correction by Indonesian Notice to Mariners dan Tom memimpin Taruna Taruni untuk menutup kegiatan pembelajaran dengan doa Taruna Taruni meninggalkan Chart Room secara bergantian tambahannya disini adalah selain sebagai pedoman kapal berlayar juga bisa digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi di area laut seperti suar perpelampungan dan lain sebagainya baik Taruna terima kasih atas kehadirannya tetap jaga kesehatan dan keselamatan pembelajaran telah dilaksanakan laporan selesai bubarkan mengakhiri kegiatan pada siang hari ini berdoa mulai selesai industri kemaritiman di Indonesia merupakan sebuah pintu gerbang menuju kejayaan negara mengingat sebagian besar wilayah diselimuti oleh perairan maka sektor maritim merupakan sektor yang sangat berpengaruh di negara kita tercinta ini baik untuk perekonomian maupun transportasi maka diperlukannya sebuah lembaga pendidikan kepelautan yang mampu mencetak generasi maritim yang tangguh demi kemajuan bangsa bagi kami SMK Wisudakarya Kudus merupakan sebuah lembaga kependidikan kepelautan yang telah memenuhi standarisasi badan kepelautan baik dunia maupun nasional dengan dilengkapi dan fasilitas penunjang pendidikan yang bersetandar AIMU dan dunia industri saya Sudarto Sarjana Teknik selaku wakil kepala Divisi Teknik PT Janata Marina Indah Semarang maritim kuat Indonesia hebat SMK bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati